Intro Selama dua hari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima tamu dari berbagai kalangan untuk pakziah putra sulungnya Emril Kan Mumtaz atau Eril di rumah dinasnya di gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istri menerima ungkapan bela sungkawa serta doa dari kolega, kepala daerah, kepala organisasi perangkat desa hingga masyarakat umum dan majelis ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Dalam kesempatan pengajian bersama keluarga besar Ridwan Kamil menduga putranya sempat mengalami kram karena suhu sungai are yang dingin akibat sumber airnya dari gletser atau lelehan salju di pegunungan Kami itu terduga ada kram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya di usia yang lagi bagus-bagus badannya dia juga hobi berenang punya lisensi menyelap bulan kira-kira jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja tapi kita kan tidak pernah tahu makanya itu disebut persibah Lebih lanjut diungkapkan jika ia pun sempat merasakan dinginnya sungai are ketika melakukan pencarian menyusuri sungai selain telah ikhlas ia memutuskan untuk pulang dari lokasi kejadian sesuai protokol pencarian di Indonesia dan sesuai syariat Islam dari MUI Provinsi Jawa Barat Sementara itu, sampai Senin pagi belum ada informasi hasil pencarian atau temuan jasad eril dari otoritas Swiss Dari Bandung, Jawa Barat Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan Jawa Barat Jawa Barat Dari Bandung, Jawa Barat Jawa Barat Selamat pagi